Terima kasih telah menonton! 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 ke hal yang tidak dinginkan nantinya lalu kita beralih ke shot pedagang disitu ada dua pedagang hanya dua ya nggak cukup ruangannya sempit ada pedagang dalguna dan ayam goreng dalguna menjadi tren di tahun 2020 walaupun saya sendiri belum pernah mencicipinya lalu ada mail dari vinipin sebagai penjual ayam goreng vinmail ini hanya untuk scriptnya lalu di samping para pedagang ada sebuah gedung yang pintu masuknya dijaga oleh seorang penjaga yang membawalah pendeteksi suhu tubuh karena covid lalu ada visi yang tidak di notice sama sekali set visi noise dia menerobos penjaga gedung setelah dia ketawa membuat on out lagi di dalam kupin-pupin yang mengharuskannya penjaga mengklarifikasi kan haram itu dan dilempar ke lapaknya visi try to swim in level berada mudah ya begitu mengalirkan disin kuman gimana ada yang nonton TV berita banjir dengan musik beragam budaya referensinya berasal dari orang Indo ketika banjir-banjir malah santai-santai dan Barbar seperti referensi angkot yang pernah menembus banjir tanpa ragunya lagu pada nata dimakini dinyanyikan oleh gua yang awalnya kami pernah bernyanyi bersama untuk mempraktekkan lagu ini supaya tahu nada dan ngertamanya setelah bernyanyi bersama gua bernyanyi sendiri dan suara pokok tadi dibikin musik oleh SRCH komposer kami yang lagunya dibikin pitch naik turun pada saya ngira lagunya di pitch up dan biar gak copy right itu padahal emang jokesnya biar apa ya kayak ya biar bar bar oke jadi di scene penjara yang dianimasikan oleh Brian itu ada tiga orang sedang bermain di dalam sel siapa sih ketiga orang tersebut oke yang pertama itu ada Reinhardt yang menggunakan kacamata Ferdin Paleka Sunda Empire dan menggunakan barit biru yang kemudian pada waktu itu ketiga orang tersebut masuk penjara dengan ya kasus yang berbeda ya pada kena prank ya Nah ini adalah satu scene yang somehow banyak banget yang seneng jadi si besoknya patah sirayan ini emang kebetulan dia animator yang kerjanya itu bikin ikan ikan di itu jadi ya paslah sama jatah scene diriwan kali ini Minecraft Dungeons dan Wednesday Impact adalah game popular di 2020 dan saya gabungkan untuk scene ini dan untuk RTX sebenarnya ada itu scene milik Diktok cyber animator tapi karena tidak bisa saya gantikan dan saya buatlah dengan map songs of war yang dibuat oleh pahandutan kita lakas masih bio jadi pada scene fans SMP sebenarnya itu enggak ada yang ngambil atau enggak salah terus juga menyarankan untuk minta bantuan dari otak-otak studio dan lahirlah si Teko Nikon atau sekarang dia ganti nama Picon sebenarnya kita pada di scene ini cuma show of show of karakter-karakter dari fan SMP di tiap pulau-pulau yang ada disini gue menyarankan sebuah storyboard untuk mempermudah si Tekon untuk membuat animasinya ya jadi kalau misal ada yang nanya kenapa sih nakit samper ledek itu dari gua oke nah disini juga terjadi beberapa kejadian-kejadian yang menarik disamping naki cuma samper ledek laptop si Tekon juga samper ledek jadi sengaja atau mungkin emang gara-gara standernya terlalu berat jadi nge-fresh pas banget si Ninky gosong ya ada juga yang tanya kenapa tangannya si Glema itu putus karena ya kan waktu terlalu pendek jadi dia mau ngobak-ngobak ke air itu enggak nyampe dan ya kita lepasin aja biar nyampe dan sedikit fun fact lagi scene ini dibuat dalam waktu seminggu jadi si Ticone ini dia sangat amat speed fun banget dan juga si Ticone juga nitip buatnya di 3dxmac bukan di C4d atau blender loh ya nitip itu nether update scene ya ya menurut saya ini adalah scene yang paling epic di ruang ini ya wow dan juga sini ini adalah salah satu scene favorit saya ya karena saya sendiri yang buat ya bra 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 btw ini untuk pertama kalinya saya berkontribusi di komunitas animator Minecraft Indonesia atau MC animid ya ya karena ini adalah animasi pertama saya ya ini adalah kontribusi pertama saya ya dari komunitas ini ya ya begitulah jadi untuk bagian saya itu ee sinetre update gitu ya dan kenapa saya pilih nether update gitu ya jadi alasan saya pilih scene ini tuh karena ini adalah salah satu entry yang benar-benar relate sama Minecraft ya maksudnya itu ya kalau misalnya kalian lihat ya beberapa scene yang lainnya atau entry yang lainnya ya kebanyakan topiknya itu bisa dibilang jauh dari Minecraft ya gitu ya ya meskipun dalam bentuk animasi Minecraft tapi topiknya itu benar-benar bisa dibilang jauh dari Minecraft beserta komunitasnya gitu ya ya gitu aja sih ya alasannya ya ya scene ini tuh bisa dibilang punya keunikan sendiri ya ya itu adalah movementnya yang patah-patah atau kayak animasi stop motion gitu ya jadi saya gunain teknik on to atau ya apalah itu ya saya sebenarnya kurang tahu sih apa ini nama tekniknya ini ya ya jadi beda dari teknik biasanya di mana kebanyakan animasi itu dibuat sama animator itu dibuat sehalus mungkin ya di teknik ini setiap frame yang detiknya ditahan atau mungkin like di lewat dua frame untuk menciptakan ilusi optik atau ya sebenarnya ketawa ya semacam itu ya jadi intinya teknik ini membuat si movementnya itu agak sedikit patah-patah ya jadi alasan kenapa saya buat animasinya patah-patah itu karena saya mau animasinya itu lebih unik dari yang lainnya ya dan saya sendiri lebih suka animasi yang pakai teknik ini karena punya estetikanya sendiri yang membuat animasinya itu jadi lebih kelihatan ya pokoknya kayak animasi stop motion atau animasi tradisional 2D gitu ya ya hal yang paling annoying dari pengerjakan scene-in itu adalah import wordnya ke dalam software animasinya lah kenapa annoying ya karena scene-in itu ya di nether ya dan preview regionnya itu tampak dari atas wordnya ya karena wordnya di nether otomatis atasnya ketutupan bedrock ya kalian mungkin tahu lah ya siapa yang ketau juga ya jadi yang saya lihat di preview regionnya itu cuman bedrock doang oke sedikit fun fact ya saya pisahin project file-nya di tiap scene biome-nya ya jadi tiap scene biome-nya itu punya project file-nya yang terpisah masing-masing ya dan kenapa saya pisah-pisah gitu ya jadi gini ya keterbatasan software yang saya gunain ya yaitu animator ya ya jadi karena itu ya saya pisahin project file-nya ya jadi biar gak saya kegang biar saya gak keganggu sama ngeleng-ngelengnya gitu ya ya kalau misalnya disatuin tuh objek yang ada dalam project file-nya bakal kebanyakan ya jadi takutnya saya menaruh breakdown men fun fact lainnya ya ada satu easter egg nih bro saya gak tahu kalian tahu ada atau enggak ya jadi di simulator update ini ada easter egg gitu ya nggak tahu dimana easter egg-nya ya jadi waktu em siapa ya Oh iya Oh iya waktu naik nih menatap ke samping kanannya itu ya waktu awalnya nih dia keluar dari portal terus dia menatap ke kiri ya dia lihat biome crimson dan warp ah apalah itu namanya terus dia berbalik lagi ke kanan ya dan situ tuh dibalik dia itu ada seseorang yang miserius hmm itu siapa ya mau tau itu siapa jadi ya dak itu adalah youtuber Minecraft yang udah dead men ya dalam arti yang lain bukan almarhum ya ya jadi YouTube nya ya jadi YouTube nya itu udah gak upload video lagi gitu ya oh gak tau kenapa ya saya merasa aja kayak ngomongin diri saya sendiri men ya udah gitu aja mimpi ya pada scene dream ini ini banyak banget mengetang menotis sebagai sebuah anime atau mungkin kartun bahkan ada juga yang nyebut wah tanya ganti ke animasi well iya kalian bahas ya mau nipet apa cuma kedepannya sebut aja scene kayak gitu sebagai scene 2 dimensi nah saya tadi sini banyak yang mengira adalah LXL HD karena akhirnya pun sama namanya scene sebelumnya dia dari San tapi anehnya LXL sendiri tahu kalau itu sebenarnya dream bukan dirinya gitu nah kebanyakan kenapa dream bentuknya seperti ini jadi bagi kalian yang mungkin kurang kursi dream secara ofisial mereka tuh udah ngasih desain karakter yang bentuk manusia kayak gini jadi kalau misalkan mengetek diwitusnya itu ada bentuknya kayak orang pakai jaket hijau terus pakai tanah biru dan juga topeng senyum dan memiliki kelihatan tentunya jadi ya gue cuma nerusin dari situ Nah kenapa cuma ada tiga hunter doang yang nongol bukan empat karena bener yang trending bisa nanya film sendiri itu menhan satu lantiga dan untuk pertanyaan Bang ini musiknya apa aja itu banyak banget yang nanya padahal di deskripsi itu udah ditaruh jadi ya yang ketau gue cuma inget tuh ada King Canaria tapi enggak tahu detail meskapnya itu apa aja jadi dia di meskap sama beberapa coveran di tour nah dia hasilnya kayak gini untuk copy detailnya nanti kalian bisa tonton video ini CSF saya bahkan membahas tentang proses mixingnya dari semua OS yang ada oke kev update scene ini seharusnya dibuat oleh kaya Nur Mohendra yang dimana beliau nggak bisa ngelanjutin scene tersebut dikarenakan dia sedang sakit nah disini sebenarnya enggak terlalu ada yang spesial cuman ada satu easter egg yaitu pulau pek png yang melayang di belakang gold easter egg ini di request oleh orekar Fais Amar Roman ya waktu pertengahan pembuatan Rewind Got Talent jadi Rewind Got Talent ini terinspirasi dari YouTube YouTube Got Talent ya buatannya segini Indonesia TV di sini nih terdapat easter egg yang aku masukin musiknya itu ada tiga sebelum itu aku jelasin dulu ya jadi yang mikir ide easter eggnya itu si blend jadi si bandu mikir easter eggnya lagunya idenya mau kayak gini jadi kupengen tambahin easter egg kayak gini kayak gini kayak gini nah habis itu idenya dikirim ke aku terus aku kompos gitu ya jadi di scene ini itu ada tiga lagu yaitu pertama ekspektasi matematika ilmi menyenangkan sama bujir kematian safe and sound itu nah disini kira orang-orang bakal ngeh gitu sama easter eggnya ternyata masih ada yang belum tau juga loh oh guys usama adalah member mcma anime di yang ditugaskan untuk mengerjakan scene ini tapi karena ya dia ngaret gitu karena lagi fokus to di dia nggak bisa ngelajetin tanpa salah saya yang ngantikan scene tersebut scene ini memakan waktu satu minggu satu hari modelnya staffnya sisanya nganimasi scene-nya scene fall guys bagiku scene yang agak terlalu nggak terlalu ngelag karena modelnya juga simpel nggak kayak scene read out sama vtubers yang beratnya minta ampun disini ini terdapat referensitas yang di-request oleh Roman di pertengahan pembuatan scene nah di bagian hilwana membunuh liu kalian bisa lihat tuh animasi style animasi hilwana beda sendiri dengan animasi fall guys-nya karena ngikutin style animasi among us-nya Leonardo atau faldo among us ada beberapa easter eks dari scene tersebut seperti contohnya di bagian pertama dari scene saya ekspresi dari karakter bapak gile mereferensikan kepada ekspresi karakter jayan dari komik absurd Dora Fimo ketika sepasang kromit perempuan sedang berdebat dan kedua kromit laki-laki sudah memutuskan siapa yang ingin default ini adalah referensi dari mim yes chat yang cukup viral di internet ketika karakter hilwana membuka foto dalam mim dari chat WhatsApp dengan Leon terdapat mim yang mirip dengan mim Azmi sang pertarung yang viral di Indonesia pada saat Desember yang lalu di bagian scene terakhir kromit hijau terkejut ketika masih ada dua impostor lagi dan kromit merah menodongkan pistol ke arah kromit hijau ini adalah referensi dari mim always has been yang dimana di mim tersebut seorang astronot menodongkan pistol kepada astronot yang telah melihat serta mengetahui kenyataan di planet bumi yang sebenarnya pada awalnya di scene tersebut dibanding memakai dialog secara tulisan saya berencana ingin menambahkan suara atau voice dari tiap karakter masing-masing namun itu kedengarannya tidak mungkin dikarenakan jika saya meminta suara dari pemilik skin karakter tersebut mereka tidak memiliki microphone yang berkualitas bagus atau pemilik skin tersebut merasa malu dan kurang percaya diri untuk ber voice acting maka dari itu suara dari setiap karakter yang seperti kalian dengar di scene tersebut diisi oleh saya seperti contohnya ini adalah suara yang belum diedit dari karakter Hilwana yang diisi oleh saya lalu ini suara untuk karakter krumet berwarna hijau dan merah jadi selama ini masih ada imposter lagi dan ini yang dari suara background karakter yang lainnya ketika saya ber voice acting di salah satu scene anjay saya merasa ragu jika kata anjay benar-benar tidak diperolehkan disebutkan secara publik dan ingin menyamarkan kata tersebut seperti anjayani anjas atau yang lainnya namun ketika saya membaca surat edaran dari komisi nasional perlindungan anak kata anjay boleh disebutkan bila kita memberi suatu reaksi yang mengesankan seperti contohnya anjay suatu baru nih injek 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 sama anjay jay baru nih ye injek 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 kalimat seperti itu tidak apa-apa jika orang tersebut tidak tersinggung atau malah ikut bercanda tetapi jika kita menggunakan kata anjay yang bertujuan untuk merendahkan martabat orang lain seperti kayak ngatain orang lain habis itu orang lain tersebut tersinggung gitu maka hal seperti itu dapat dipidana dan di video saya karakter krumet tersebut hanya bilang anjay karena dia terkesan dan menganggap meme yang dilihat itu lucu maka dari itu kita harus selalu membaca dan juga mencari tahu lebih mendalam bila kita ingin melakukan sesuatu hal yang bagi kita agak meragukan untuk yang lainnya dan apakah hal tersebut boleh dilakukan untuk publik atau tidak sekian itu adalah beberapa easter eggs dan fakta unik dari scene milik saya oke jadi disini saya mewakil Randy yang membuat scan world war di scan ini orang-orang pada mengira bahwa ini merupakan game Valorant padahal ini sebenarnya bukan game Valorant ini merupakan scan world war yang gak jadi di animasi ini Randy menggunakan beberapa frame by frame dan by efek yang memakai animasi dua dimensi saat baling-baling helikopter lepas itu adalah versi dari Call of Duty Modern Warfare 2019 di scan ini juga ada banyak reversi Genshin terutama dari komet di awal yang suaranya diambil dari gacha Genshin Impact dan sisi traveler masuk itu awalnya cuma candan dari Paris doang tetapi mungkin karena si Randy gabut eh mali buat beneran sama dia dan kemudian scan ini adalah scan yang paling saya suka karena saya sering memainkan game ini saya sudah terpikirkan bagaimana konsep-konsep game Valorant nya seperti pada karakter si Phoenix yang dapat menggunakan blast atau wall api dan juga seperti jet yang mengeluarkan ultimate di sawah terbang jika kalian lihat dengan selitih di awal scan tersebut ada skin lidik saja wah ada lidik guys kemudian jika kalian lihat disaat Phoenix sedang mendivis spike tersebut ada sebuah gambar yang saya masukkan disana tetapi karena tidak terlalu kegiatan mungkin jarang sekali akan ada yang notice itu seperti inilah gambar awal yang saya masukkan disitu dan yap ada lidik juga disana yehehe oh iya fun fact aja saya merupakan orang kedua yang telah menyelesaikan scan itu peneman dengan cara speedrun pada tanggal 20 Oktober 2020 dan jika kalian mau tau ya yang paling awal itu si Paris ayat yang selesai jadi ya Dread out salah satu scene utama saya yaitu scene ini scene Dread out dikerjakan dalam waktu 1 atau 2 bulan karena saya pakai PC sekolah dikandakan file scene-nya yang terlalu berat atau nge-lag di bagian Oreo Supreme dan Oda Ninglin itu sebenernya gak ada di script roman itu cuman idiku yang lewat agar perjalanan Linda di motor gak sepi di momen kamera menyorot ke bulan itu sebenernya referens dari Don Money at Night dan juga bong sekalian dimasukin disana biar kalian tau pocongnya itu ditampok nah pasti beberapa dari kalian masih penasaran apa aja sih di bagian tembok dan tiang listrik pas Linda lari ke kosannya sebenernya itu ada lumayan banyak easter egg ada tulisan G19 detik yang referens ke G19 detik tau lah yang tau pasti tau tiga laba-laba dan poster verse merupakan referens dari teori kalau film Spider-Man terbaru bakal jadi multiverse be yourself and mending rakit PC referens dari be yourself and never surrender dan mending rakit PC yellow lives matter sebenernya referens dari how life matters gitu ya kayak like lives matter atau apa sun empire referens dari sun empire geju mozarellanya kakak juga referens dari yang pernah viral di instagram kalian pasti pernah lihat di komen gitu PS5 referens dari PS5 yang rame juga dan yang terakhir yang kurang jelas adalah nonat november yang kemarin juga rame challenge-nya di tahun 2020 well pada scene ini sebenernya ada perubahan pada script yang telah ditetapkan oleh sang director sebenernya penulisan taktok itu tidak ada dalam script kelainkan ide yang muncul dari kepala aku sendiri kata taktok pun itu sebenernya dipesekan oleh skincraftza dari kata tiktok well aku ngambil scene ini karena pada tahun 2020 itu aku sering banget ngebuat animasi tiktok untuk di upload ke akun tiktokku sendiri untuk ceritahu seberapa banyak sih daya tarik orang di tiktok pada shot awal terlihat ibu-ibu di dreadout itu seperti kerasukan well itu sebenernya referensi mengambil dari game tersebut dari game dreadout dan penambahan jam script pada scene itu juga diluar dari script jadi aku nambahin sendiri karena pen aja ngeliat orang kaget gimana sih uh kaget gitu kan jujur aja waktu pas proses pengeditan di scene ku ini ku aja kaget sendiri gitu karena ya sering-sering banget pake headset gitu dan disini ada fun fact dimana script idang pun sebenernya juga tidak ada jadi ku sendiri yang menambahin dengan quotes yang kemarin viral yaitu si kecil mulai aktif ya bun mau jadi si ibu mulai aktif ya lin karena sedang aktif di scene itu ya itu ya ibu-ibu tadi sebenernya di script ku itu bukan penulis kalimat yang tadi si ibu-ibu itu ya tadi itu sebenernya cuman pinjamnya lin namun karena kurang pas jadinya aku masukin quotes yang aktif ya lin untuk suara idang aku juga minta ke orangnya sendiri dan karena itu malah kita jadi saling kenal deh jadi kayak kemarin tuh mau ajak collab dia dan dia mau ajak collab balik gitu jadi yaudah sama-sama kita buat konten saling collab-collab VTubers awalnya scene ini gak ada di script yang disusun oleh Roman dan Faris tapi karena saya suka nonton VTuber dan di tahun 2020 lumayan rame itu digemari dan diikuti oleh banyak orang Indonesia jadi mumpung aku suka nonton Hololive dan menerik Hololive ID versi Minecraft yang aku bikin jadi sekalian aja dimasukin nah ide tarian mereka sebenernya diambil dari salah satu bagian opening dari anime Rain A Girlfriend kenapa menggunakan opening Rain A Girlfriend karena menerkup itu bisa dijadiin referens dari tiktok juga dan kebetulan ada meme dimana Gopal merupakan dancer keempat dari scene opening tersebut jadi sekalian kumasukin juga Gopal di bagian dancer keempat di bagian Gopal beberapa dari kalian gak notice kenapa Gopalnya bukannya joget mainkan nabok apit nah itu sebenernya referens dari Smash Bros. Ultimate yang dimana Minecraft saat itu masuk ke gamenya di tahun 2020 juga mungkin beberapa dari kalian bisa notice dari background efek dan small enderman yang direquest oleh Roman untuk ditambah menjadi extra egg oh hai deh jadi di dalam scene Damedan ini saya mengikuti dengan video original agar saya mudah dalam membuat anime lalu saya memasukkan memasuki gambar glow squid di gambar foto karena itu orang banyak orang-orang yang protes termasuk Roman akan man ya oke selain itu saya juga masukin easter egg QR code jadi ya ada ada tiga eh maksud gue ada dua disini jadi yang satu disamping gambar squid lalu satunya lagi ada di bawah radar nah yang bikin masalah itu yang di belakang radar itu barcode nya itu nggak bisa karena kualitasnya burik oleh karena itu saya akan memberi gambar QR code nya yang versi clean oke udah dapet oke jadi karena karena itu makanya nanti di rewind selanjutnya kita akan melakukan memakai 4K cinematic 6D MVS High Definition Ultra with SMR Dolby Atmos Audio oke oke jadi sebenernya kita cuma pake ngerubah dari 720p menjadi 1080p oke jadi selain itu saya juga memasuki easter egg distraction dance di belakang di belakang ya kalian bisa lihat ada dua orang supporter sama satu orang lagi ini siapa nih berambut biru oke dan satunya lagi di scene yang di bagian radar kalian bisa lihat ada radar puter-puter sebenernya saya dibantu juga sama Roman bagian material yang buat meter-puter oh dan satu lagi jadi yang nyanyi lagu itu si Blend ya yang nyanyi dame dame jadi ya 4 tower fight dan takat benar menyerah gimana tujuan para youtubers untuk mengambil command block jadi disini saya harus benar-benar bisa membaginya secara rata untuk masing-masing tower untuk dihancurkan tapi karena ada Steve, Alex, Red Creeper dan juga Noel yang dikendalikan oleh command block mereka harus mengalahkan mereka dulu kan tapi mereka terlalu kuat untuk melawannya karena mereka memiliki youtube block jadi untuk mengimbangi mereka ceritanya gitu kan dia menggunakan block Hindu dan menyebarkannya ke seluruh orang di next scene dimulailah yaitu scene tak akan benar menyerah scene ini itu sangatlah pendek dan sangat dipaksakan ya selesainya endingnya karena kami kemarin kekurangan waktu hausnya itu lebih panjang dan lebih banyak youtubers yang ikut dalam aksi dan karakter yang bermasker juga melakukan perlawanan perlawanan block block Hindu juga untuk lagunya akan dijelaskan oleh Seth Jha sebagai pelawanan music editor jadi untuk 4tower ini ku jelasin secara singkat ada sedikit fun fact di lagu ini waktu menit akhir kalian denger pasti ada nada kayak gini nah itu nada nyaku adaptasi dari lagu we will rock you dari band Queen bagi kalian yang gak tau Queen itu band yang udah terkenal dari lama dari tahun 90-an itu udah legendaris banget itu band ya jadi waktu kalian denger di bagian situ pasti merasa gak asing sama nadanya itu lagu tak akan pernah menyerah jadi lagu tak akan pernah menyerah ini kita sematkan 4 lagu kewajiban di Indonesia yaitu Satu Nosa Satu Bangsa Maju Tak Gentar Bangun Pemudi Pemuda dan Hari Merdeka tetapi karena waktu animasi riwaya nyandurasinya sebentar jadinya kita terpaksa potong menjadi 2 lagu saja yang bisa kalian denger di riwayanya itu yaitu finalnya 2 lagu saja itu Satu Nusa Satu Bangsa sama Maju Tak Gentar nah sebenarnya si Romansya itu pengen lagunya pake Indonesia Raya tapi kular kenapa nah ini juga sedikit informasi buat kalian ya Indonesia Raya itu bisa dibilang lagu yang sensitif karena apa karena udah ditulis di undang-undang kalau Indonesia Raya itu gak boleh di asal mainin asal nyanyi itu udah boleh itu udah ada aturan itu di undang-undang dan juga ini bisa dibilang lagu kebangsaan gitu ya nah jadi aku larang itu buat pake ini Indonesia Raya nah jadi kita cari alternatif pake 4 lagu yang tadi aku sebutin itu ending scene dibuat paling akhir di produksi Rewind 2020 yang menghabiskan waktu sampai Maret 2021 scene 4 Tower Fight dimana Steve melawan para YouTuber di Tower Lawa itu si Is yang membantuku menganimasikan gerakan karakternya jadi saya tinggal membuat efek dan lighting aja di scene tersebut untuk Faris saya dia membantu saya menganimasikan scene takkan pernah menyerah dan Black Hole jadi dia yang membuat gerakannya dan saya membuat 3D efek dan lighting gitu kan dan Faris lagi mengambil scene-nya untuk dikasih efek V-Effect dan share-share dan blend juga akan memberikan sentuhan tracker seperti lens flare dan color adjustment supaya tidak selalu gelap gitu kan jadi Rewind MCMID 2020 adalah Rewind yang kerjasamanya MCMID itu sudah meningkat pesat sehingga kami bisa saling percaya satu sama lain untuk membantu scene yang diperlukan kurang lebih 40 orang dan 7 bulan produksi project ini telah dihabiskan terima kasih atas semua meja kelas karir oke mungkin itu aja untuk BN scene Rewind MCMID 2020 sebuah kalian enjoy dan untuk kedepannya kita tidak akan hanya ada Rewind saja akan ada banyak animasi yang akan di upload di channel ini jadi nantikan MCMID di tahun ini dan kalau ingin tahu lebih dahulu support karya karir kami ya disana akan ada banyak post tentang project yang akan mendatang seperti server Minecraft Goldmaper Jomit dan lain-lain dan jika project Rewind sudah mulai kembali akan ada tier yang bisa memasukkan skin Minecraft kalian ke Rewind kami Sampai jumpa